Satu persekutuan yang diadakan di rumah daripada Pak Prawiro Maruto yang ada di kota Surabaya. Nah, beliau adalah pemilik daripada satu real estate, tempat di mana gereja Nginden itu dibangun. Pada waktu itu saya punya hubungan yang sangat buruk dengan ayah saya, karena tujuh tahun kami tidak berbicara. Nah, dalam keadaan yang tidak baik, karena tujuh tahun saya tidak berbicara dengan Bapak saya, maka semua usaha-usaha yang saya pegang itu tidak ada satupun yang berhasil. Ibu saya memodali saya untuk membuka pabrik, gagal. Saya bekerja di perusahaan-perusahaan, gagal. Dalam keadaan yang seperti itu, maka saya diajak oleh Pak Bernad untuk masuk dalam satu persekutuan. Nah, apa yang terjadi? Sudah pada waktu itu ada satu lagu yang sederhana sekali ya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapak, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapak, ku mengasihimu. Sudah waktu lagu itu dinyanyikan, Sudah tiba-tiba, saya merasa ada seorang yang berdiri di belakang saya, dan kemudian orang itu peluk saya, dan waktu saya membuka mata tidak ada apa-apa, tapi waktu saya tutup mata, saya merasakan pelukannya persis sama seperti Bapak saya. Saya sangat dekat dengan Bapak saya, tapi karena satu dan lain hal, kami bertengkar, dan kami tidak bicara selama tujuh tahun. Nah, setelah tujuh tahun, maka saya mulai mengalami kembali dan menikmati kembali, kasih yang saya hilang selama tujuh tahun. Sudah pada hari itu, saya nangis sejadi-jadinya. Dan sejak hari itu, maka saya punya satu kerinduan, untuk mengalami kembali peristiwa yang saya pernah alami di tahun 1984. Nah, setelah mari kita akan lihat dari Amos Fasal yang ke-9, dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Setelah, tahukah Anda bahwa mengapa Tuhan ingin memulihkan pondok daud yang telah roboh? Saya akan melanjutkan apa yang Chris sampaikan. Karena pondok daud, yang pertama itu berbicara tentang rekonsiliasi. Dan akibat daripada rekonsiliasi, maka terjadi suatu revival, dan terjadi suatu penuaian jiwa yang tidak masuk akal. Nah, di dalam ayat yang ke-12, pada waktu pondok daud itu dipulihkan, maka Tuhan akan memanggil kembali Edom untuk dimenangkan. Nah, siapakah Edom? Saya mau cerita, saudara. Kalau Anda lihat di dalam ayat yang berikutnya, next, maka Edom ini adalah seseorang yang mencidrai sesuatu yang sangat penting, yang bernama brotherly love. Nah, kenapa? Karena pada waktu orang-orang Israel itu keluar dari tanah perjanjian, dia ingin kemudian masuk ke tanah kanaan, dan waktu melewati daerah daripada orang-orang Edom, maka orang-orang Edom itu keluar dengan pedang terhunus, dan mereka berkata, kamu tidak boleh melewati daerah kami. Sehingga Israel itu harus mengitari padang gurun, dan Edom berpikir, saya tidak perlu mengotori tangan saya, biarlah padang gurun yang akan membunuh Israel. Sebenarnya, Edom punya pemikiran yang begitu jahat, maka dicatat, saudara, Edom menyimpan dendam, Edom menyimpan amarah, Edom menyimpan gemas untuk selamanya, saya percaya, saudara, peristiwa di mana Esau merebut hak kesulungan daripada Yaakob, diceritakan dari keturunan kepada keturunan kepada keturunan, di mana orang tua mereka mengajarkan, jangan lupa dosa daripada Isak, jangan lupa dosa daripada Israel, gara-gara dia, maka orang tua kita kehilangan hak kesulungannya. tapi tidak demikian halnya dengan Israel, saudara, di dalam ulangan fasal yang ke-27, ayat yang ke-7, 23, ayat yang ke-7, Tuhan mengajarkan Israel, untuk tidak membenci keturunan daripada Edom, Tuhan mengajarkan kepada Israel, untuk mengasihi mereka, dan jangan menganggap keji, orang-orang yang telah menganiaya mereka. Taukah Anda mengapa Tuhan ingin memulihkan pondok daud yang telah roboh? Kita mundur lagi, kita lihat lagi dalam 1 Samuel 22, ayat yang pertama, saudara, saya sedang menulis buku tentang pemulihan pondok daud, Nah, saya juga mendorong Pak Kris, saya mendorong Dhani Tumiwa, saya mendorong Pak Niko, untuk menulis, karena, Kris, kalau kita mau jujur, lu sekarang udah umur 70, 72, kalau hitung umurnya, umur lu 83 atau 80-an, umur lu tinggal 8.000 hari, coba hitung, 11 tahun kali dengan 365, gak sampai itu, gak sampai 8.000 hari itu, 4.000an hari, nah, saudara, mengapa kita perlu kemudian menulis buku, supaya pengetahuan kita, pengalaman kita, yang sudah 40 tahun lebih itu, nah, tidak masuk ke dalam liang gubur, tapi biarlah ini boleh menjadi berkat, buat banyak gereja, saudara, dalam 1 Samuel 22, Daud dipakai oleh Tuhan untuk memimpin 400 orang yang ada di Gua Adulam, dan jangan lupa bahwa pemulihan pondok Daud itu berbicara juga tentang pengembalaan, karena dalam Yesaya dikatakan pada hari-hari terakhir, Tuhan akan mengangkat Daud untuk menjadi gembala, pertanyaannya, siapa yang digembalakan? saya percaya dengan segenap hati, yang digembalakan ini adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang punya masalah hukum, ini garis bawahnya, tentara Daud, itu bukan orang baik-baik, seperti Santoso, enggak, saya mau cerita, saudara, jadi waktu saya mengembalakan, ada satu pengerja saya yang namanya Pak Ahwi, dipanggilnya Li Ahwi, jemaatnya yang paling besar, karena dia pegang Medan Plaza, dan Medan Plaza itu jemaatnya 15 ribu orang, nah, satu-satunya gembala, yang memperoleh pertanyaan dari banyak orang, mereka tanya, kenapa itu Pak Bambang percayakan kepada Pak Ahwi, nyebut nama saya saja, enggak mampu, saudara, jadi kan dia adalah orang Tionghoa yang pelok, jadi kalau manggil saya Pak Mamang, Pak Mamang, satu hari saya dengar, ada yang nyanyi, kita nyanyi, glory, glory, bagi sang raja, saya dengar di belakang, loli, loli, saya nyanyi, Pak Ahwi, nah, dalam keadaan begitu, dia bilang mas saya, Pak Bambang, Pak Mamang, saya, wah, dia bilang, wah, mau belajar bahasa Inggris loh, saya bilang dengan Pak Ahwi, Pak Ahwi, enggak usah belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia saja, nah, siapakah dia, saudara, dia adalah seorang pengusaha yang bangkrut, utangnya banyak, tahukah Anda, bahwa, founder daripada gereja kami itu seperti itu, Chris masih ingat, Pak Manik, tahu enggak siapa dia, dia adalah polisi lalu lintas, yang tukang nongkrong, di jalan-jalan, yang tidak boleh dilewati, dan, kerjaannya itu minum tuak, jadi kalau udah samperin ada orang yang kemudian saudara, melanggar lalu lintas, hehehe, mana sim, saudara itu, tahu bagaimana bertobat, istrinya pendarahan, enggak bisa berhenti, dan Tuhan bicara sama dia, bertobat kau, begitu bertobat, istrinya pendarahannya berhenti, hallelujah, 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 saudara, tahu lio pengaribuan, ya, sekarang gembala gerejanya gede, saudara, suami istri, karena bapaknya general, orang kaya di Medan, punya pabrik tekstil, saudara, orang tanya, Pak Bambang, enggak salah, Pak Leo dijadikan gembala, loh kenapa, gini pak, tiap malam kita lihat, di diskotik, di diskotik, narkoba, Pak, Bapak enggak tahu, 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 kalau tahu kenapa dikasih kemudian, jadi gembala sidang, dia enggak usah kotbah, kata saya, dia berdiri di mimbar aja, shalom, orang bertobat, saudara, karena orang pikir, yang model begini, bisa kemudian berdiri di mimbar, saudara, nah, anda lihat, pada waktu, Tuhan memulihkan pondok daud, yang telah roboh, San, jangan takut, nanti orang-orang yang problem, orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang punya masalah hukum, Tuhan nanti akan pulihkan di tempat ini, Sungguh besar dan kudus, namamu Bapak, ku selalu puji, namamu, besar setiamu, rahmatmu, di dalam hidupku, Bapak, ku mengasihimu, ulangan 15, ya, tahukah anda bahwa, dosa pertama, yang terjadi di luar daripada Taman Eden, terjadi pada waktu, kain, menciderai, brotherly love, Tuhan tanya, kain, dimana adikmu, kain ini jawab, am I, my brother keeper, apakah aku, penjaga adikku, sederhana dikasih oleh Tuhan, tahukah anda, waktu Tuhan membawa orang Israel, dari tanah, dari Mesir, untuk masuk ke tanah kanan, tanah yang berlimpah-limpah, sesu madunya, Tuhan pesannya, tiap tahun ketujuh, sahabat dikelir, maka, kalau ada orang berhutang, kepada kamu, kamu harus menghapuskan hutang itu, tidak mudah, tapi Tuhan kan berkata begini, kalau kamu lakukan itu, tidak akan ada orang miskin, diantara kamu, apa sih yang menjadikan kita itu miskin, apa sih yang menjadikan gereja itu miskin, ini, santosos selalu kirim saya, lima gereja ditutup, karena bangkrut, dua gereja ditutup lagi, karena bangkrut, it's true, lima belas gereja keluar, nah, karena masalah finansial, nah, orang miskin, rumusnya sederhana, karena asetnya, tidak cukup, karena kan, kalau kita mau lihat kekayaan itu, aset dikurangi hutang, kalau ada sisa, itu kamu kaya, tapi kalau aset dikurangi hutang, hutangnya lebih banyak daripada asetnya, kamu miskin, jadi yang bikin kita miskin atau kaya, itu adalah hutang, kan Tuhan janji ini, aku akan berikan kepada kamu, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tapi, orang miskin tetap ada pada kamu, nah, bagaimana cara kamu dealing dengan orang miskin, pada tahun yang ketujuh, kalau mereka berhutang, hapuskan hutangnya, nah, orang tanya kan, gimana medan bisa begitu, saudara, kita lakukan nih, tahun ketujuh nih, sopir saya hutang, buat beli rumah, buat beli tanah, tahun ketujuh, tak kembalikan, ini sertifikat kamu, hutang kamu lunas, nah, apa yang terjadi, saudara, pada waktu, kita menjaga, brotherly love, maka, saudara, Tuhan, akan melihat sebagai sesuatu, yang menyenangkan hati dia, karena kan yang janji dia, ini nih, sederhana lagi ya, lihat burung di udara, yang tidak pernah menabur, menuai, aku beri makan, nah, apa kemudian Tuhan, menurunkan mana dari surga, untuk kasih makan burung, enggak, kalau Anda percaya, Tuhan ada di sini, saudara, ya, saya di rumah, banyak pasang tersok, saya kasih makan burung, untuk tiap hari, tapi waktu saya kasih makan burung, tiap hari, burung liar, saya berkata, ada firmannya, burung dengar, Tuhan pelihara kamu, dan saya beri makan, nah, 1 Timotius, fasal 5, ayat 8, ini, yang kita mesti belajar, jika, ada seseorang, tidak memelihara, sanak saudaranya, apalagi, seisi rumahnya, maka, orang itu, murtad, dan lebih, buruk, dari orang, tidak beriman, tahukah Anda, waktu kita, melupakan, brotherly love, sesungguhnya, kita telah jatuh, dan jatuhnya, sangat dalam, tadi, Chris, bicara soal covenant, next, kita lihat lagi, ini, yang kita ini, tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah, perhatikan, bahwa, di dalam, berjemaat, kan kita selalu ngomong, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat, memisahkan kita, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat, memisahkan, kita, amin, amin, tahukah Anda, bahwa, ada yang namanya, brotherly covenant, ada ayatnya, Pak, yang dilanggar, oleh Edom, itu adalah, brotherly covenant, covenant, covenantnya apa, nah ini, kalau kita, tidak mengasihi, saudara, artinya, identity kita, very clear, yang membedakan, kita anak Allah, atau, anak iblis, disini, apakah kita, memelihara, brotherly love, jadi, saudara, kenapa, Tuhan itu ajarkan, jika kamu, datang, menghampiri, mesbahku, kamu ingat nih, kamu punya ganjelan, sudah deh, tinggalin aja dulu, kenapa, ibadah, kalah penting, hubungan, itu lebih penting, relationship, jauh lebih penting, kenapa, karena, pada hari-hari terakhir, Tuhan ingin memulihkan, brotherly love, saya tutup ya, jangan panjang-panjang, udah lapar, next, next, atau gini dulu, sebelumnya, sebelumnya ya, nih, brotherly love, saudara lahir, oleh karena, ketaatan seseorang, kepada kebenaran, jadi, kalau orang itu, masih belum, ya, menghargai, brotherly love, kemungkinan, belum dilahir baru kan, dari mana, baca aja ayatnya, orang yang dilahir barukan, oleh air, dan firman, oleh roh, maka, percayalah, roh kudus, pertama, akan membangkitkan, kasih, sehingga, anda mampu, mengasihi, saudara, Edom itu, ya, kalau saya boleh cerita nih, Edom itu, adalah satu suku, yang ditolak, oleh Tuhan, dan Tuhan berkata gini, dua turunan, aku tidak mau lihat kamu, anda bayangkan, kalau dua generasi, itu hilang, dari hadapan Tuhan, tetapi, karena Tuhan, pernah janji, sama Abraham, keturunanmu, nanti akan menjadi, seperti bintang, di langit, nah, maka, Tuhan memulihkan Edom, kapan Tuhan memulihkan Edom, pada waktu, pondok Daud, itu dipulihkan, oleh sebab itu, ya, kalau mau berikan tepuk tangan, silahkan, ya, nah, saudara, orang yang berdiri, di mimbar ini, sebelum, dia melayani, dia harus hidup, dalam rekonsiliasi, bisa ngerti, karena spiritnya, itu, dah, saya tutup ya, yang terakhir, jadi, yang namanya, pemulihan pondok Daud, dengan kunci Daud, itu, tidak bisa dipisahkan, nah, kunci Daud, saudara, itu hanya ada dua ayat, satu, di surat Yesaya, satu, kemudian, ada, di surat Wahyu, nah, the key, of David, yaitu, satu kuasa, untuk membuka, dan satu kuasa, untuk menutup, dan, kalau dia buka, tidak ada yang bisa tutup, kalau dia tutup, tidak ada yang bisa buka, kepada siapa, Tuhan percayakan, kuasa ini, karena, pujian, itu kuasa, ya, nanti, Chris bisa, kesaksian banyak, saya juga bisa, kesaksian banyak, bagaimana, kita melihat, Tuhan itu, bekerja, melalui pujian, dan penyembahan, ya, saya, melihat, dengan mata kepala, saya sendiri itu, sign and wonder, itu terjadi, orang itu, jalan, saudara, dengan badannya, dari belakang, ya, dia jalan, kemudian, merayap ke depan, seperti ular, nah, begitu, sampai ke depan, saudara, tidak ada, apa-apain, tiba-tiba, mentala, ke belakang, pua, dan kemudian, sadar, dan dia bertanya, saya ada di mana, saya melihat, saudara, yang, tiba-tiba, mohon maaf, muntah, keluar bola, sebesar ini, sebesar bola-bola gini, daging segar, setelah sadar, kita tanya, kenapa, oh, saya cancer, Pak, dan sekarang, cancernya keluar, tidak ada apa-apa, kita melihat, hal-hal yang seperti itu, nah, inilah, yang bernama, the key of David, kepada siapa, Tuhan percayakan, kunci daud, Tuhan percayakan, kunci daud itu, kepada jemaat, di Philadelphia, tahukah Anda, arti Philadelphia, Philadelphia, artinya, brotherly love, kita lupa, sebagai, keluarga Allah, kita punya, kitab kita, kita disebut, kita perjanjian, Tuhan mengikatkan, perjanjian, dengan kita, dan sebagai, sesama, kita punya perjanjian, sehingga, pada waktu, saya melihat, Pak Santoso, dalam keadaan sulit, Pak Chris, dalam keadaan sulit, sebagai keluarga, saya tidak bisa diam, why, ada covenant, diantara kita, sekarang, enak saja, kenapa, cabangnya, kamu kurang doa, makanya, kamu tidak diberkati, karena, kamu tidak diberkati, sudah kita, pisah saja deh, saudara, lupa, kalau, ada gereja, tidak diberkati, kita punya, covenant, dengan dia, apa yang, kita harus lakukan, support, saya percaya, gereja, yang mau lakukan ini, maka, Tuhan akan percayakan, kunci daud, kepada dia, apa yang anda buka, akan terbuka, dan apa yang anda tutup, akan tertutup, bisa katakan amin, dan saya mau bersaksi, justru, pada waktu, pandemi, COVID-19, terjadi, saudara, saya tidak pernah, tutup ibadah, mau 15 orang, saya ibadah 15 orang, dua kali, saya kemudian, digerbek sama Kapolda, Kapolda begitu datang, dia melihat, saudara, kapasitas ruangan, 6 ribu, hanya diisi 15 orang, dia kemudian, video-video, dia berkata, tidak apa-apa, kalau ini, nah, lo bayangin, 6 ribu korsi, yang hadir cuma 15, tapi tutup, enggak, kita enggak tutup, kita enggak berkata, hey, mana COVID, ini dadaku, mana dadamu, enggak begitu, tapi, kita kemudian, nyatakan, bahwa, eh, COVID boleh ada, ibadah jalan terus, sedang dikasih oleh Tuhan, begitu selesai COVID, pemerintah berkata, new normal, serta apa yang saya lakukan, saya panggil tim saya, dan saya berkata kepada Edi, kita bangun 100 gereja baru lagi, dan puji Tuhan, sekarang sudah ada, 226 gereja, apa yang dibuka, tidak bisa ditutup, apa yang ditutup, tidak bisa dibuka, mari kita bangkit berdiri,